Paskah tertangkapnya Bupati Kudus nonaktif Muhammad Tamzil oleh KPK atas kasus suap jual beli jabatan Eslon 2 tidak dipungkiri, para guru swasta di Kabupaten Kudus mempertanyakan kelanjutan program tunjangan 1 juta per bulan. Mengingat program tersebut cukup memiliki andil besar dalam mendongkrak kesejahteraan para guru swasta di Kabupaten Kudus. Menanggapi hal tersebut, PLT Bupati Kudus Haji Muhammad Hartopo memastikan bahwa program TGKS akan terus berjalan. Hal tersebut disampaikan usai rapat paripurna DPRD Kudus masa persidangan kedua dengan agenda penjelasan Bupati Kudus atas ran perda tentang perubahan APBD tahun anggaran 2019. Dianggarkan perubahan ini, Hartopo memprioritaskan pada program-program yang sudah berjalan, seperti TGKS dan tunjangan untuk marbot, dan untuk program lainnya bersifat normatif. Dia menghimbau agar para penerima bantuan untuk tidak perlu mengkhawatirkan hal tersebut. Pasalnya, dia menegaskan anggaran untuk tunjangan guru swasta pada anggaran perubahan 2019 dan anggaran 2020 dipastikan aman. Untuk hibah itu kan bisa dilaksanakan terus-menerus-menerus. Tapi ini kan ada yang masuk kebutuhan langsung dan ada yang masuk kebantuan sosial. Insya Allah semua terakumudir. Untuk yang diperubahin aman lah. Untuk yang 2020, insya Allah juga aman. Jumlahnya penerima juga sama dengan... Insya Allah sama. Kemarin kan ada wacana memang untuk ada evaluasi. Yang belum mendapatkan, nah ini sementara mungkin tidak terakumudir dulu, nanti akan di evaluasi. Oke, ya. Tapi yang untuk yang lain yang tetap kemarin aman. Untuk program tunjangan marbot pada anggaran perubahan ini terjadi kenaikan, di mana awalnya dianggarkan sebesar 1 miliar, dan ini naik menjadi 2 miliar lebih. Hal ini selaras dengan kenaikan struktur rancangan perubahan APB di Kabupaten Kudus tahun anggaran 2019.